Cegah penyebaran virus COVID-19 seluruh ruangan di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Blitung disemprot dengan cairan disinfektan. Penyemprotan melibatkan unsur yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Blitung, antara lain BPBD, Kepolisian, dan Palang Merah Indonesia Bangka Blitung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mensterilkan setiap ruangan yang ada menggunakan cairan kimia disinfektan. Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Blitung, Mikron Antariksa mengatakan, penyemprotan disinfektan merupakan salah satu protokol pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan. Dalam waktu dekat, pihaknya pun akan mengeluarkan regulasi agar tempat-tempat umum lainnya, seperti mal dan bank, untuk dapat melakukan pembersihan dengan menggunakan cairan disinfektan secara mandiri. Kegiatan kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kita melakukan penyemprotan, kemudian kita sosialisasi dan edukasi-edukasi yang penting. Setidaknya masyarakat harus mengerti, memahami tentang apa itu virus corona, sehingga mereka bisa hadapi. Karena virus corona ini tidak menakutkan, sama dengan corona sebelumnya. Ini kan new corona, bukan new rollout, sehingga memang bisa diatasi, bisa dicegah, dan bisa dihambat untuk perkembangan penyakitannya. Mikron menambahkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga akan secara gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar mendapatkan pengertian serta pemahaman yang benar tentang COVID-19. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan penanganan secara tepat serta menghindari kepanikan yang akan memberikan efek buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Dik Revolino, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.